JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK VISIP UNPATI MENGADAKAN PRAWORSHOP KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MENGAJAR MBKM Kegiatan yang berlangsung di ruang aula fakultas itu dihadiri oleh dekan VISIP Tony Pariella beserta seluruh tim penyusunan kurikulum MBKM Ketua tim penyusunan kurikulum MBKM, Pelupesi saat diwawancarai mengatakan PRAWORSHOP ini merupakan tindak lanjut dari restrukturisasi kurikulum sosiologi Sebenarnya program studi sosiologi ini melakukan PRAWORSHOP ini adalah suatu tindak lanjut Jadi kita melakukan restrukturisasi kurikulum program studi sosiologi Nah, sosiologi dulu punya kurikulum itu namanya kurikulum berbasis kompetensi Sekarang kita dituntut untuk membuat dan menyusun kurikulum berbasis Kerangka Kerja Nasional tentang KKNI Nah, karena itu lalu tim ini bekerja sejak keluarnya sulat penunjukan dari dekan Pada bulan Agustus tahun 2020 Nah, tanggal 31 kemarin itu secara resmi tim sudah menyerahkan Kurikulum program studi sosiologi dengan gagasan barunya adalah pengembangan dua minat yang baru Yaitu minat dinamika pembangunan masyarakat keperluan dan minat sosiologi para wisata Ditambah dengan prodi sosiologi sebagai prodi induk Maka diharapkan dalam kurikulum baru ini pada tahun ajaran 2021-2022 Kita sudah bisa membuka dua minat baru pada jurusan sosiologi Sehingga jadi dua minat dan satu prodi yang lama Nah, sekarang dari hasil konstruksi perikulum KKNI tahun 2021 ini Yang nanti kita akan usul ke universitas, ke parektor untuk mendapat penyesahan Tim ini juga kemudian diminta untuk menggagas Menggagas program dengan pendekatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Nah, karena itu lalu kurikulum KKNI itu harus kita integrasikan dia ke MBKM Atau Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Belajar Sehingga nanti diharapkan proses-proses belajar di waktu yang akan datang Kita bisa merealisasikan kegagasan yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan untuk program pembelajaran di program studi sosiologi Belupesi berharap proses perkuliahan di waktu yang akan datang Bisa merealisasikan etika dasar yang sudah disosialisasikan ke Mendikbud di Prodi Sosiologi Tujuannya agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan siap bersaing di pasar kerja Canes Balol melaporkan